Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil Ambiya hibwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Besyukur kita kepada illahi Kerana diberi nikmatan selam kepada kita Namun Ya Allah Aku hambamu yang lalai Aku tahu surat itu wajib Tapi aku tenggelam dengan Kenikmatan duniamu Muslimi yang dirahmati Allah Surat adalah rukun islam yang kedua Yang wajib kita tunaikan setelah mengucap Dua kalimat syahadah Perintah mendirikan surat ini telahpun bermula Semenjak berlakunya satu peristiwa besar Di dalam islam yang dilalui oleh Baginda Rasulullah Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Sesungguhnya kedudukan ibadah surat adalah Amat tinggi di sisi agama islam Kerana surat merupakan tiang agama Maka barang siapa mendirikan surat Berarti Ia telah menegakkan agamanya Dan barang siapa menegakkan surat Berarti ia telah merobohkan agamanya Muslimi yang dirahmati Allah Ketahuilah Ringan atau beratnya surat itu Bergantung kepada keimanan seseorang Semakin beriman seseorang itu Berarti semakin mudahlah ia mengerjakan surat Tetapi juga Jika kurangnya iman seorang itu Terhadap Allah dan Rasulnya Maka berasa berat dan malaslah ia untuk mengerjakannya Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat ala ayat 14 hingga 15 yang berbunyi Yang bermaksud Benar-benar sangat beruntung orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman serta mengerjakan surat Muminin yang dirahmati Allah Surat mengandungkan falsafah ataupun hikmat tersendiri Yang perlu kita hayati Sangat baik pemikiran jika ada yang menganggap surat mengganggu rutin tugasan seharian kita Ini karena surat perlu ditafsirkan sebagai jalan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membimbing manusia supaya sentiasa Menghargai dan menempati masa Cukup masa Setiap muslim bagi memenuhikan perintah Allah tanpa melengahkannya Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-nisa ayat 103 Yang bermaksud Sesungguhnya surat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman dan ditentukan waktunya Kemenin yang dirahmati Allah Yaitu kronologi perjalanan mendirikan surat Yang bermula dengan surat subuh Dikuti surat zuhur Asar Maghrib Dan isyak Bila mendirikan surat di luar waktunya Maka suratnya tidak sah Surat ada hadjem pada masa yang ditetapkan Dalam hal ini Jelas surat membimbing kita Bagaimana mengurus perjalanan waktu dan sebaiknya Alhamdulillah Dengan surat Banyak kelebihan dan kebaikan yang dapat kita perluahi Contohnya Surat dapat membantu diri sendiri Keluarga masyarakat Untuk membina generasi yang berhak lak mulia Kita dapat mengenangani pelbagai gejala sosial Seperti Seperti rasuah Merompak zina dan sebagainya Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-nakabut Ajat 15 Yang bermaksud Dan dirikanlah surat Sesungguhnya surat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar Bumi ni yang dirahmati Allah Sesungguhnya surat itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang telah balik Berakal dan suci dari sebarang hadas Walaupun surat itu tidak diwajibkan kepada anak-anak yang belum balik Namun mereka perlu mendapat latihan daripada awal daripada ibu bapa atau penjaga mereka Selain itu Salat perlu menuntut kepada keikhlasan, ketakuan, serta khusyuk dalam istiqomah Agar kita akan menikmati kemanisan iman dalam beribadah Dan agar kita berjaya dunia akhirat Sepertimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 Yang bermaksud Sesungguhnya bercayalah orang-orang yang beriman Yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya Akhir kata Saya berpesan kepada diri sendiri Suratlah sebelum kita disuratkan Salam sayang dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh